Selamat bagi para pemilik KTP dengan ciri-ciri berikut Siap-siap akan mendapatkan bantuan sebesar 3,5 juta dari pemerintah Nah teman-teman semua selaku para penerima bansos bisa mendapatkan bantuan ini Dan bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos Juga bisa mendapatkan bantuan sebesar 3,5 juta ini Nah kira-kira bantuan apakah ini? Bagaimana cara mengecek nama-nama penerimanya? Dan bagaimana cara mencairkannya? Nah jadi teman-teman semua silahkan simak video aku yang satu ini Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu dimurahkan rejekinya Amin Nah di video kali ini kita bakal update kembali Terkait dengan pencairan dari bansos-bansos pemerintah Per hari ini teman-teman Pemerintah akan memastikan Agar seluruh bantuan-bantuan Yang disalurkan tetap tepat sasaran Ke masing-masing penerima Baik penerima baru Maupun penerima lama Nah per hari ini pun sudah ada beberapa bantuan Yang sudah SP2D dan salur ke masing-masing penerima Ada yang berbentuk bantuan tunai dan juga bantuan non-tunai Seperti bantuan tunai PKH, BPNT, Bantuan PIP, BLT Dana Desa, dan yang lainnya Serta bantuan non-tunai seperti bantuan beras, bantuan telur, plus daging ayam Nah jadi teman-teman semua Aku sudah informasikan di video-video aku sebelumnya Bahwasannya bantuan-bantuan apa saja yang sudah cair Dan di daerah mana saja yang sudah cair Plus teman-teman tentunya kalian telah menunggu-nunggu Bantuan BLT mitigasi resiko pangan Bahwasannya per hari ini memang masih belum ada Titik terang ya guys Karena memang pemerintah sudah menginformasikan Bantuan ini akan dicairkan menjelang Ramadan tiba teman-teman Nah kita berharap agar tidak diundur kembali ya Karena bantuan ini sudah diumumkan Cair pada bulan Februari Fakta di lapangan ternyata diundur kembali hingga Maret 2024 Selanjutnya teman-teman Sambil menunggu-nunggu pencairan dari bantuan yang teman-teman terima Seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan PIP, bantuan BLT dana desa, bantuan beras Dan juga telur plus daging ayam Ada bantuan di mana teman-teman semua bisa melakukan pendaftaran secara mandiri Melalui online lewat handphone masing-masing Dimana teman-teman ketika kalian telah mendaftar dan dinyatakan lolos Teman-teman semua akan mendapatkan bantuan sebesar 3,5 juta dari pemerintah Yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan insentif Nah jadi yang dimaksud ini merupakan program kartu prakerja Nah teman-teman perlu ketahui program kartu prakerja di tahun 2024 adalah berbentuk beasiswa Jadi teman-teman semua akan diberikan bantuan sebesar 3,5 juta dalam bentuk saldo pelatihan Dimana saldo pelatihan bisa teman-teman gunakan untuk membeli pelatihan Dan teman-teman semua bisa memulai pelatihan sesuai dengan yang teman-teman minati Lalu kalian akan mendapatkan sertifikat Serta teman-teman akan mendapatkan insentif sebesar 600 ribu rupiah Selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan insentif Kalian akan mendapatkan dana penunjang karir atau uang tambahan Yang bakal diberikan oleh pelatihan untuk teman-teman semua dalam bentuk uang tunai Makanya teman-teman di tahun lalu pada grup Nitas TV Itu banyak banget ya guys para penerima dari kartu prakerja Bisa mendapatkan hingga jutaan rupiah Makanya teman-teman aku informasikan hari ini Karena untuk bantuan ini atau untuk program ini sendiri Ya guys akan berakhir sampai nanti Senin ya guys Untuk gelombang ke-63 Jadi kalau hari Senin atau besok teman-teman tidak mendaftar atau tidak bergabung Maka teman-teman tidak bisa mendapatkan ini Pun teman-teman semua bahwasannya bantuan kartu prakerja ini memiliki kuota tersendiri Sehingga tidak semua yang memenuhi syarat bisa lolos Dan yang gagal bisa bergabung di gelombang selanjutnya Sampai teman-teman semua lolos Nah teman-teman semua bagi yang masih awam Atau bagi yang masih belum tahu kak bagaimana sih cara mendaftar kartu prakerja Silahkan teman-teman buka yang nama Chrome atau Google bebas Silahkan teman-teman ketik prakerja.go.id Nah yang aku lingkarin ini silahkan teman-teman ketik pilih aja Seperti ini Nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman semua Silahkan kalian klik di bagian garis 3 pojok kanan atas Lalu klik daftar sekarang Nah di tampilan seperti ini teman-teman bisa lihat Kalian cukup memasukkan email, password dan juga ulangi password Selanjutnya nanti teman-teman semua silahkan login menggunakan email dan juga passwordnya Setelah itu teman-teman semua silahkan masukkan nick Dan juga foto KTP dan juga data-data yang lainnya Nah disini aku mau singkat aja menjelaskannya Karena teman-teman semua bisa masuk atau bergabung di grup Nitas TV Linknya ada di kolom komentar Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan Supaya teman-teman semua tidak terjadi kendala hingga kalian lolos nanti Seperti itu Jadi yang memiliki ciri-ciri KTP seperti berikut Nah yang ini syarat mendaftarnya Maka berhak nantinya akan mendapatkan 3,5 juta Tetapi dalam bentuk saldo pelatihan Dan yang bisa dicairkan nantinya 600 ribu Serta uang tambahan lainnya Bahkan teman-teman semua bisa mendapatkan lebih dari itu Nah disini teman-teman bisa cek nanti sesuai dengan KTP Untuk usianya ini 18-64 tahun Nah kalau di atas itu sudah tidak bisa lagi Selanjutnya NIC yang ada pada KTP teman-teman tidak terdaftar di dalam Kemdikbud atau pendidikan formal Selanjutnya teman-teman semua selaku para buruh Ataupun UMKM Penerima UMKM juga berhak mendapatkan bantuan ini Selanjutnya teman-teman semua bukan pejabat negara DPRD ASN Ya guys yang perlu dilingkari ASN Dan juga direksi komisaris Dewan Pengawas Pada BUMN atau BUMD juga tidak boleh mendaftar Selanjutnya Kalau sudah pernah ada yang mendaftar dalam 1KK Ada 2 NIC yang sudah pernah lolos Maka teman-teman semua tidak bisa mendaftar Jadi patokannya adalah disyarat mendaftar ini Teman-teman cek saja pada KTP Teruntuk bagi yang usianya ya teman-teman Pastikan usianya tidak melebihi 64 tahun Dan tidak kurang dari 18 tahun Seperti itu Nah jadi semoga ini bermanfaat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh